KPU Kota Palopo melibatkan sebanyak 60 warga Palopo untuk menyortir dan melipat surat suara pilkada serentak tahun 2024 di media senter KPU Palopo pada Jumat 8 November 2024. Proses ini melibatkan penyortiran 259.688 lembar surat suara yang terdiri dari 128.844 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta jumlah yang sama untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. KPU menargetkan pekerjaan ini selesai pada Sabtu 9 November 2024. Menurut Kasubah Keuangan Umum dan Logistik KPU Palopo Nurbaeti, peraturan ketat diberlakukan selama proses penyortiran. Petugas dilarang membawa tas, HP, rokok, korek api, air, dan benda tajam yang berpotensi merusak surat suara. Terkait upah, KPU masih menunggu petunjuk teknis mengenai nominal yang diberikan perlembar suara yang dikerjakan. Selama proses penyortiran telah ditemukan beberapa surat suara yang tidak memenuhi standar, termasuk yang terkena noda tinta pada gambar paslon, sehingga KPU akan mengajukan penggantian sesuai jumlah yang rusak. Selamat pagi hari ini, sudah ada surat suara yang tidak dapat digunakan. Contohnya yang ada noda di dalam gambar paslon, dalam gambar paslon itu sudah ada. Sudah ada beberapa dikondisi. Dan data kompensi itu masih ada, masih direkat oleh operator. Jadi kami bisa kasih info. Yang sudah selesai lipat terakhir tadi itu, Pilwarta, dari ketenangan wali kota, lalu tadi Pilwarta, dan juga Pilwarta. Benar, itu yang akan kembali ke pusat dimintakan selagi dengan jumlah yang rusak. Ini dimintakan kembali karena yang datang kemarin sesuai jumlahnya. Sesuai jumlahnya, sesuai jumlahnya, itu seri 188.284.000. Itu dengan cadangan. Sudah ada cadangan itu. Untuk memastikan kelancaran proses, seluruh tenaga sortir telah menerima pelatihan teknis dari KPU. Belum pernah baru pertama kali, sudah hari ketiga. Keseharian saya sebagai mahasiswa, proses pelipatannya harus disortir dulu, diperhatikan dengan baik-baik, baru dilipat. Keamanan pun diperketat dengan pemasangan kamera pengawas di seluruh ruangan. TNI Polri bersama Bawaslu juga hadir di lokasi untuk memastikan seluruh proses berlangsung netral dan independen. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.